Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Long Time Entertainment seperti biasanya biasanya Long Time Entertainment akan memberi tutorial-tutorial masalah setruman ikan biasanya seperti itu kali ini saya akan memberikan tutorial-tutorial dasar, tidak seperti biasanya, biasanya kan bermikan platina sekarang saya akan menjelaskan pengetahuan dasar dari elektronik-elektronik rumahan contoh kasarnya seperti resistor saya akan membahas resistor biasanya teman-teman itu susah ya membaca resistor nilainya berapa-berapa itu susah dan saya akan menjelaskan di video ini resistor nilainya berapa-berapa itu saya akan jelaskan dari membaca dari angka warnanya ya biasanya ada warna garis warna yang paling umum itu garis warnanya ada 4 atau 5 itu yang paling umum itu saya akan menjelaskan cara menghitung paling mudah tanpa harus membuka buku apalagi kalau kita sering berpergian belanja kesana kesini kita bisa membaca resistor dengan gampang tanpa harus melihat bukunya kita akan memberi caranya tipsnya agar mudah mudah membaca resistor resistor yang biasanya ada warna-warnanya kita akan menghitungnya secara gampang yang paling dasar adalah biasanya sebelum kita belajar elektronik biasanya kalau kita sekolah itu diberi pelajaran tentang warna-warna biasanya warna-warna itu ada beberapa warna warna dasar seperti Ejiku Hibi Niu itu warna-warna umum ya tetapi kita berhubungan dengan resistor itu warna-warna itu terpakai tetapi ada tambahannya biasanya kan warna-warna umum kan Mejiku Hibi Niu tetapi kita untuk mempelajari sebuah resistor warna-warnanya itu ada tambahan biasanya biasa para teman-teman yang sudah mahir membaca resistor itu biasanya dari Hicou Mejiku Hibiniu jadi ditambahin Hicou baru Mejiku Hibiniu Hicou Hicou itu ada angka-angkanya Hi Hitam Co Coklat Hitam Coklat Me Merah Hi Hicou seperti itu ya jadi Hicou Mejiku Hibini Abu Abu ungu putih tak berwarna seperti itu jadi disitu kita akan bisa membaca dengan gampang kalau hitam hitam biasanya itu 0 nilainya 0 coklat nilainya 1 merah nilainya 2 dan seterusnya kita akan mempelajari dengan tabel-tabel saya akan jelaskan disini teman-teman ini contohnya ini ada tabel untuk mengetahui ukuran-ukuran resistor ukuran-ukuran resistor ini ada warna hitam ada warna coklat ada warna merah orange kuning hijau biru ungu ini urutannya seperti ini dan sesuai urutannya hitam ada nilainya 0 0 ya terus coklat warna nilainya 1 sesuai yang saya jelaskan tadi dan merah nilainya 2 orange atau jingga warnanya 3 dan seterusnya terus yang warna emas perak terus tak berwarna ini menunjukkan biasanya berapa persen toleransinya kalau emas 5 persen toleransi dan perak 10 persen toleransi dan tak berwarna 20 persen toleransi biasanya emas perak sama tak berwarna ini di gelang keempat biasanya pokoknya gelang-gelang terakhir biasanya biasanya diletakkan di gelang paling terakhir dan ini saya contohkan kalau hitam kan 0 coklat 1 terus caranya bagaimana jika Anda tidak setiap saat melihat tabel ini kalau kita bawa handphone bukain tabel seperti ini kan ribet yang bukain satu-satu lebih enak seperti ini kita contohkan saja ibaratnya yang ini ini ada komponen komponennya belum kelihatan ini ada komponen warnanya merah 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 dan warna emas ujungnya emas ini gelang pertama gelang kedua gelang ketiga itu merah semua lalu gelang yang terakhir warnanya emas caranya bagaimana kalau merah kalau merah itu kalau di tabel kan itu ya angka 2 berarti merah ini baratnya gelangnya kan ada 4 merah 2 terus ini 2 terus yang ketiga juga 2 terus yang terakhir emas emas 5% 5% ini kan 5% seperti ini terus caranya bagaimana kalau seperti ini kan masih salah berarti seperti ini gelang pertama 2 tetap 2 gelang kedua tetap 2 lalu yang gelang ketiga baru dijabarkan kalau ini kan angka 2 harusnya bukan angka 2 ini menunjukkan 0 berapa 0 yang harus ditambahkan berarti ditambahkannya 2 0 begini 2 kali 0 seperti ini jadi hitungannya 2 k 2 ya gampang sekali 2000 itu hitungannya kalau seandainya di depannya ada angka 2 terus di belakangnya ada bilangan 3 kali bilangan 1 2 3 ini hitungannya 2 2k kalau seandainya ditambahin 0 lagi disini berarti 20k seandainya seperti itu karena ini di belakang titiknya sini ada bilangan 3 angka berarti hitungannya yang depannya 2k lalu di belakangnya itu 2 ohm karena bilangannya 2 digit sini walaupun 0 2 digit ini hitungannya masih ohm bukan k kalau yang depan kan sudah mendapatkan 0 nya 3 kali seandainya ini 0 1 2 3 hitungannya k 2k 2 ribu 2200 ohm seperti itu gampang jadi cara cepatnya menghitungnya hanya seperti itu terus bagaimana caranya menghitung pakai tangan seperti ini kalau pakai buka-buka handphone seperti ini ribet belum lagi menghitungnya seperti ini hitungannya seperti ini kan ada warna-warna ini hijau match hitam coklat merah orange kuning ini cara singkat menghitungnya begini biar cepat hafal coklat hi terus eh coklat hitam hi coklat co merah me jingga orang itu jingga sebenarnya jingga ji kuning ku hijau hi dan seterusnya caranya begini hi co me ji ku hi bi umu abu-abu putih putih emas perak tak berwarna itu ada nilainya masing-masing jadi kalau tanpa melihat seperti ini melihatin pun seperti ini caranya begini ini cara kasarnya ini saya contohkan lagi komponen ini komponennya yang ini saja enak saya carikan yang jarang istilahnya jarang yang kelihatan warnanya ada saya carikan yang kelihatan warnanya sekali ini kali ya ini ada warnanya warnanya kuning terus biru kuning biru merah terus ini emas caranya begini yang pertama kuning terus yang kedua biru yang ketiga merah yang terakhir emas kuning kuning hitungannya begini bi hitam hi co me ji ku kuning berarti kelima kalau kelima berarti hitam kan nol berarti hitungannya dari sini hi co me ji ku kuning hitamnya nol coklatnya 1 2 3 4 kuning berarti 4 gampang kan 4 terus yang kedua tadi warna biru kan yang kedua warna biru hitungannya hi co me ji ku hi bi biru berarti ke 7 ke 7 berarti 0 1 2 3 4 5 6 berarti hitungannya 6 terus yang ini merah yang gelang ketiga tadi kan warna merah berarti hitungannya hijau me hitam 0 coklat 1 merah 2 2 berarti ditambahin ingat kalau gelang ketiga itu menunjukkan berapa 0 yang harus ditambah berarti 2 0 tadi kan terus yang ini warna emas yang terakhir berarti 5% tadi 5% ya kan berarti hitungannya 4K 6 4K 6 ohm berarti ini 4K 6 ohm nilainya ini seperti itu ya gampang ya seperti itu 4K 6 ohm hanya seperti itu ya gampang sekali 4K 6 ohm moga anda jelas hanya seperti itu cara menghitungnya gampang sekali yang penting anda hafal yang urutan warnanya tadi yang pakai hafal nilai-nilainya caranya seperti itu gampang sekali semoga bermanfaat informasi ini kalau masih kurang jelas puter videonya dari awal biar tambah jelas oke ya teman-teman setelah mempelajari tadi setelah mempelajari yang apa yang saya jelaskan tadi mungkin teman-teman sudah paham itulah ya mengapa para-para pakar elektronik itu hafal karena caranya mudah sekali seperti itu jadi mereka itu cepat nangkepnya bahkan saya pun juga hafal hafal dari situ gampang sekali cara membaca nilai resistor itu sangat mudah hanya seperti itu hanya menghafalkan dari tabel dihafalkan terus lama-lama hafal gampang sekali dan juga untuk menambah nilai resistensi dan sebagainya itu ada cara-caranya itu cara-cara seperti itu bisa dipelajari di buku elektronik bisa dipelajari di buku-buku elektronik ya mungkin itu saja semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati